Selamat pagi Bapak Ibu Jemaah Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, Rabu 11 September 2024. Mensyukuri segala berkat dan kasih Tuhan yang terus kita nikmati, mari kita mendengarkan membaca sebagian kecil dari firman Tuhan yang akan terus menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa, selayaknya dan sepatutnya ungkapan syukur kami hanya kepadamu ya Bapak yang bertahta di dalam surga. Terima kasih ya Bapak di surga, Engkau boleh menyertai kami sepanjang malam ini Tuhan dan pagi ini, Engkau kembali menyatakan kasih-Mu bagi kami semua. Kami boleh bangun dengan kekuatan baru, kami boleh menikmati hari baru, hari karuniamu Tuhan. Mengawali segala kegiatan, tugas yang Tuhan boleh anugerahkan bagi setiap kami, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firmanmu Tuhan. Kiranya roh kudusmu mempuhkan setiap kami untuk mengerti firmanmu ini dan kami boleh lakukan dalam kehidupan yang Tuhan bagi kami semua. Hambamu yang penuh dengan keterbatasan karena dosa, kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh menyampaikan firmanmu sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-13 Nasihat supaya bertekun dalam iman Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku janganlah anggap enteng dirikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapak segala ruh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan suka cita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Amin. Tema perlungan firman Tuhan yaitu pencobaan dan didikan. Perlosan apa-apa ngada. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Hipotesis Haijin merupakan sebuah istilah dalam dunia kedokteran anak. Haijin berasumsi bahwa anak-anak perlu merasakan ancaman dalam dosis kecil untuk melatih sistem kegabalan tubuh pada anak. Sebab itu anak-anak yang terbiasa bermain di alam pada masa bayi cenderung lebih memiliki kekuatan fisik yang baik. Hal serupa dapat kita temui dalam pembacaan kita saat ini. Pembaca surat Ibrani adalah orang-orang Israel yang diperantauan yang belum lama menjadi pengikut Kristus atau masih bayi. Sebagai penganut baru mereka masih cenderung sulit bertahan menghadapi cobaan. Hal tersebut tampak dalam sepanjang pembacaan kita. Penulis Ibrani seperti hendak mengatakan bahwa apa yang kamu alami saat ini hanyalah cobaan kecil yang semestinya membuat iman dan daya tahan mungkin bertambah kuat. Keadaan sulit itu harus dipandang sebagai cara Allah, sebagai Bapak kita, memproses dan mendidik kita. Bahkan penulis Ibrani mengatakan, memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan suka cita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang membawa damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Aneka pencobaan yang kita alami hari ini adalah bagian dari didikan Allah. Mereka mengingat hipotesis hijin untuk semakin membentuk dan menguatkan kita menghadapi masalah dalam dosis yang lebih besar. Karena itu pencobaan hampir selalu memberikan kita peluang untuk mempelajari hal-hal baru, memikirkan ulang kesalahan-kesalahan, dan memperbaiki cara kita menghadapi masalah. Ruh Kudus memampuhkan kita semua untuk memahami firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga firmanmu mengajarkan kami bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan kami alami dalam kehidupan ini adalah cobaan kecil. Yang kami percaya bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membuat iman kami kepadamu untuk semakin kokoh. Biarlah dengan setiap masalah yang kami alami kami boleh belajar hal-hal yang benar, memikirkan ulang kesalahan-kesalahan, dan memperbaiki cara kami dalam menghadapi masalah. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Bapak di surga kami berdoa untuk berkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Berkati Penatua, Dia akan pengurus OIG. Kiranya Tuhan memperlengkapi dan memampuhkan kami semua untuk mengangkat setiap pelayanan yang Tuhan anugrahkan. Berkati Jemaat Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Berkati Paralansia dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Berkati setiap Jemaatmu, Tuhan. Yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, biarlah Tuhan yang memulihkan mereka. Berkati Jemaatmu yang dalam pergumulan karena duka cita. Kiranya dengan kasihmu, Tuhan. Senantiasa mengiburkan dan menguatkan setiap Jemaat Tuhan yang mengalami duka cita. Bapak di surga, berkati setiap kehidupan kami, Tuhan. Setiap pekerjaan kami yang kami akan jalani sepanjang hari ini. Baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Kiranya Tuhan mendahului setiap langkah kami, menjauhkan kami dari segala hambatan dan rintangan. Sehingga semuanya kami boleh lakukan sesuai dan seturut dengan kehendakmu. Berkati anak-anak kami, Tuhan, dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam masa muda Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa ada bersama dengan anak-anak kami. Yang dalam pergumulan karena pekerjaan atau pasangan-pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkati pemerintah-pemerintah kami. Biarlah dengan hikmatmu mereka boleh menjalankan segala tugas tanggung jawab mereka. Dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang mereka emban. Ampuni segala dosa kami, Tuhan. Inilah doa syukur permohonan kami yang kami sampaikan di dalam anakmu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan jurus selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian kita pada saat ini. Selamat beraktifitas, Tuhan. Memberkati kita semua. Shalom.